Intro Halo Sobat XScience Jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua XScience Explorasi Science Intro Apa yang terjadi pada cairan dalam wadah kubus tersebut? Kemana larinya kapur barus yang menghilang tersebut? Perubahan apa yang terjadi pada tanah liat tersebut? Halo Sobat XScience Kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita XScience Explorasi Science Sobat XScience Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan sekitar? Ternyata Benda-benda di sekitar kita Bisa berubah-ubah Perubahan sifat benda Pada umumnya dikelompokkan menjadi dua macam Yaitu perubahan fisika Dan perubahan kimia Nah kali ini Kakak akan membahas tentang perubahan fisika Apa itu perubahan fisika? Yuk Kita simak sampai tuntas Adik-adik Ketika adik-adik mengambil es kubus Yang ada dalam freezer Kemudian diletakkan di atas piring Es kubus tersebut Lama-kelamaan akan mencair Dari yang tadinya padat Berubah menjadi cair Cairan tersebut Kemudian dituangkan lagi Atau disimpan lagi Kedalam freezer Ternyata berubah lagi Menjadi padatan Atau kembali lagi menjadi es Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah Karena cairan tersebut Akan kembali membeku Es batu adalah zat padat Sedangkan air adalah zat cair Perubahan wujud dari padat menjadi cair Disebut dengan mencair Sedangkan perubahan wujud Dari cair menjadi padat adalah membeku Artinya perubahan yang terjadi Pada bekuan air yang mencair Dapat kembali lagi membeku Itu adalah perubahan sementara Ada lagi nih adik-adik Kalian tahu plastisin? Plastisin sering menjadi bahan mainan Yang bisa diubah-ubah bentuknya Perubahan apa yang terjadi pada plastisin tersebut? Jawabannya adalah Plastisin hanya berubah bentuknya Perubahan wujud benda yang tadinya es menjadi cair Cair menjadi bekuk Plastisin hanya berubah bentuk Itu namanya perubahan fisika Jadi perubahan fisika adalah Perubahan yang sifatnya sementara Ciri-ciri umumnya adalah Yang pertama Terjadi perubahan secara fisik Baik itu bentuk Ukuran Wujud Dan warna Yang kedua Dari perubahan tersebut Tidak terbentuk zat baru Artinya partikelnya masih sama Dan yang ketiga Dapat kembali ke wujud semula Sehingga dikatakan sifatnya sementara Bagaimana Sobat XScience? Mudah bukan belajar sains? Saatnya kita bernalar Yuk mari kita bernalar ya Kakak sedang menjemur selembar kain Kain tersebut diberi tanda A, B, C, dan D Dan dijemur di bawah sinar matahari Seperti pada gambar Bagaimana yang akan kering paling lama? Jelaskan Jawabannya Bagian yang kering paling lama Adalah bagian D Walaupun keempat tanda tersebut Terkena sinar matahari Dan hembusan angin Sehingga air yang terkandung Di dalam serat kain Mengalami penguapan Air yang ada di serat kain Akan turun Karena pengaruh gaya gravitasi Sehingga Pada bagian D Akan selalu basah Sampai semua air menguang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!